Ring Route 3 Manado teman-teman ya ini dia ya jadi Om Joni perlihatkan lagi buat teman-teman hari ini di tanggal 3 November tahun 2023 Pak Saba ini Pak Yoyo oh bawa alat berat ini jadi sementara garo-garo ke sana baking garo-garo dong gila berapa kilo ini rencana mau baking tahap tiga 19 Wow ini dia Ring Route 3 tahap 3 sudah mulai pengaspalan mantap ya Oke teman-teman Om Joni sudah perlihatkan paling tidak sedikit ya suasana Ring Route 3 tahap 3 ya Halo selamat siang apa kabar Pak bagus puji Tuhan hehehe Halo mau pesan somai kalase hehehe goreng wah mantap ya sejak berapa sejak tahun 83 Wah somai berapa 1d somai 20 ini daftar menu ini somai 20 kemudian apa satu mp mp ya sama juga sama 20 Oke somai 20 somai 1 mp mp 1 oke oke teman-teman jadi Om Joni sudah berada di kawasan kuliner ya ini somai kalasei jadi perjalanan Om Joni tadi lumayan ya melihat melihat Ring Route 3 tahap 3 dan progresnya sudah keren bagus iso ada Om Joni punya Oke Oke apa ini somai somai ini Wow oke makasih Oke Om Joni makan dulu teman-teman wow sedap ini eh apa ini kentang hmmm okay Terima kasih telah menonton 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 Sudah Terima kasih telah menonton 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 Hai nah itu alat-alat berat so kasih hidup ini ikut sini boleh memang ini jalan oke cuma sejauh bajalan kaki sulalah Aduh kopi sana lagi masalah 100 meter sebalik ulang Oke jadi objek cuma sekedar memperlihatkan bahwa ada perkembangan teman-teman ya ada pekerjaan dan kendala di ujung sini ya di perbatasan yang tahap dua ini Hai itu batu-batu besar teman-teman murah batu-batu besar ya Oke jadi seperti itu ya update sementara buat teman-teman dan sudah aspal ya sebagian sudah aspal ya tahun ini bisa kelar orang menadu bilang mereka lagi kerja Oke sekarang Om Joni akan menelusuri ya yang ringgo tahap dua sampai tahap satu sampai ujung kalah ini akan jalan ya pakai auto soalnya kalau mau jalan kaki jauh sekali ya teman-teman ya ini suasana disini mantap ya di sana ada rumah sakit ratung wisang ya disini juga ada limop ya seperti itu ya Om Joni eh keliling lagi ya Om Joni jalan menelusuri ringgo ringgo tiga tahap dua dan tahap satu Oke teman-teman Om Joni sudah perlihatkan paling tidak sedikit sedikit ya suasana ringgo tiga tahap tiga ya itu disini di ujung ya di ujung daripada ringgo tiga tahap dua jadi Om Joni perlihatkan buat teman-teman mereka sementara kerja ya dan ternyata sudah sebagian ada pengaspalan keren ya semoga tahun ini bisa selesai teman-teman dan semakin ini ya semakin mantap ya menurut Om Joni jadi ini akan berguna sekali bagi masyarakat ya masyarakat yang tinggal di Malala yang ya kemudian di Tateli itu ya teman-teman Kalase itu kalau mau ke Tomohon tinggal ikut jalan ini teman-teman atau ke bandara ya nah ini suasana ringgo tiga ya tahap dua ini tahap duanya teman-teman jadi ringgo tiga itu ringgo tiga dari Malala yang itu sampai di Winangun ya Citralen ya di situ ya dekat situ dia akan tembus di situ dia akan terkonek dengan ringgo satu ya teman-teman ini suasana ya kira-kira jam saat sudah mau jam satu ini jam satu lewat ya so jam satu lewat kode jadi perkembangannya pekerjaannya sudah cukup cepat ya dan sudah mulai pengaspalan teman-teman ya dan inilah suasana di ringgo tiga disini sudah mulai ada pembangunan-pembangunan ya ini sebelah kiri Om Joni ini apa ya ada pembangunan ya persis di depan ringgo tiga teman-teman ya tadi Om Joni tidak sempat perlihatkan juga ada politeknik pariwisata teman-teman wow mantap masih hijau teman-teman keren ya teman-teman bisa kelihatan di depan sana pantai manado ya lautan ya terlup manado itu kelihatan dari sini mantap ya nanti kita bisa lihat dari sini juga bunaken sama manado tua teman-teman nah itu teman-teman ya anda bisa lihat laut ya teluk manado kalau anda bisa lihat disana juga bunaken bisa kelihatan dari sini ya cuma kelihatan ada awan-awan itu tidak bisa lihat jelas nah sudah di ujung ya disini teman-teman kita sudah berada di jalan raya Translovesi dari budaran Om Joni akan ke kiri Om Joni mau cari makan dulu teman-teman ya Om Joni akan ke Somai Kalase dulu ya Om Joni mau ke Kalase dulu ya memperlihatkan suasana di Kalase sebagian dan sehingga di rumah makan Somai Kalase teman-teman ini suasana Kalase ya di sebelah kiri ini ada kios-kios jadikan bakar ya tapi sudah banyak-banyak tutup ini teman-teman nah di sebelah kanan ini ada City Extra ya rumah makan ya ini restoran besar ya City Extra oke masih di jalan raya Translovesi di Kalase ini teman-teman teman-teman nah ini ada resort-resort ya nah ini villa and resort nah ini juga ada pembangunan ini ini semacam ada ingin bangun hotel mungkin disini teman-teman ini ada Villa Dahlia haha Villa Dahlia haha Om Joni gak bisa baca tadi ini juga ada The Mason Villa Kalase wow banyak villa teman-teman nah di sebelah kiri ini ada jualan-jualan ya Pasar Kilat namanya ini Pasar Kilat teman-teman teman-teman kita akan masuk ke kawasan kuliner ya kawasan kuliner ke Somai Kalase ini ya Om Joni akan masuk ke Somai Kalase sebelah kanan ini teman-teman nah dari sini ini ya harus hati-hati jalannya sempit teman-teman nah ini jalan masuk ke Somai Kalase oke Sotiba dan Om Joni akan parkir dulu teman-teman nah teman-teman Om Joni sudah turun ya nah ini suasana Somai Kalase wow keren mantap ini ada kamar mandi juga disana ya sekarang Om Joni pesan ini pesan dulu halo selamat siang apa kabar pak bagus baik-baik puji Tuhan hehehe sama-sama halo mau pesan Somai Kalase hehehe Somai goreng wah mantap ya sejak berapa sejak tahun 83 wah kalau bapak apa ini pengunjung atau pemilik pengunjung tetangga tetangga ya apa kabar jadi super super gimana suasana disini bagus itu pemenangannya kan pak aduh bagus ini yang punya penerjun semua jadi penerjun penataan aduh dia ini bagus ini Om Joni suka sekali disini hehehe oke Om Joni pesan dulu pesan apa ya Somai berapa satu dek 20 Somai 20 wah ini daftar menu wah ini Somai 20 kemudian apa satu MP MP ya Sama juga Sama 20 oke Somai 20 eh Somai 1 MP MP1 oke terima kasih ya Om Joni dulu sana dulu di mana di pantai di sini Joe gak usah di pantai Om Joni di pantai le angin-angin iya di sini bagus kaget tidur kan di sini boleh tidur di bawah ikan ikan ya oke ya oke Om Joni kesini yuk wah luar biasa ini suasananya mantap ya Somai Kalase ini dia sebelum Om Joni duduk ya Om Joni kasih lihat dulu oh keren Somai Kalase tempatnya bagus ini jadi seringkali Om Joni kesini dan berulang terus tidak bosan ya dom bilang nyandak pastiu datang kamari karena dari pemandangan bagus duduk di pantai sana juga bagus ya wuhuu mantap jadi Om Joni tadi sejalan panjang ya lihat ring road 3 tahap 3 jalan kaki berapa meter itu hampir 500 meter lalah he hei dan Om Joni sekarang mau makan dulu di sini wow keren oke makan dulu duduk sini Om Joni oke teman-teman jadi Om Joni sudah berada di kawasan kuliner ya ini Somai Kalasei jadi perjalanan Om Joni tadi lumayan ya melihat ring road 3 tahap 3 dan progressnya sudah keren bagus dan planning pemerintah harus selesai dalam tahun ini ini ya sudah pengaspalan ya mudah-mudahan selesai ya namanya tahap 3 pasti ada tahap 4 ya tapi menurut Om Joni sudah dekat lah Winangun ya masih belum tembus Winangun tapi sudah dekat jadi ring road 3 sekali lagi menurut Om Joni itu sangat-sangat urgent ya kenapa urgent ya mengingat kota Manado itu sudah sangat padat ya trans apa nanya kendaraan di jalan itu sudah sudah padat apalagi kalau kita dari Malala yang mau ke Tomohon misalnya contoh ya atau ke bandara lah ekstrimnya ke bandara ya kalau kita ke bandara mau ikut jalan utama ya pasti ada kemacetan-kemacetan ya di Manado sehingga kita perlu jalan alternatif yaitu ring road ring road ya ring road 3 kalau ring road 3 sudah tumbus artinya sudah nyambung dengan ring road 1 yang ada di Winangun wow keren disitu bisa kita ke bandara itu dari Malalayang ya tadi Om Joni turun itu ya dari Bundaran itu itu kira-kira 10 menit sampai bandara ya 15 menit lah cepat itu pasti ya jadi seperti itu ya sambil menunggu Om Joni menunggu Somai dan Pempek dua macam ini Soada Om Joni punya oke apa ini Somai ini wow oke makasih wow ini Soada ini Somai wow baru ini Mp Mp ya Om Joni makan dua ini hehehe oke sekarang Om Joni makan dulu ini ya ini ya tapi Om Joni biasanya kalau campur begini ini DP kuah yang dari Mp Mp taruh isomai supaya agak asem asem asin hehehe Pak pedis asam ada gula merah kan nah ini disini ya taruh sini sedikit oke nanti ini yang Om Joni makan makan dulu ya habis itu Mp Mp coba Om Joni rasa teman teman nah ini kalo ini asam ya bak bak asam asam begitu manis asam Aduh pedis ah dan pedis oke coba ini ya Om Joni rasa mp mantap ini hmm mantap oke Om Joni makan dulu teman-teman wow sedap ini eh apa ini kentang enak telur telurnya enak juga ini telur oke teman-teman Om Juni sudah selesai makan Om Juni bayar dulu halo berapa ya 40 oke oke terima kasih ya mantap oke jadi sudah selesai makan Om Juni terima kasih ya serap kotek itu bebek sama syokmai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati